Halo semua apa kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat ya Nah kali ini kita akan membahas peribahasa dalam kehidupan kita sehari-hari Yang dapat membantu kita untuk sukses ya adik-adik Baik dalam pelajaran maupun nanti dalam karir kalian Tapi peribahasa itu apa sih sebenarnya Nah menurut KBBI peribahasa merupakan kelompok kata Atau kalimat yang susunannya tetap Dan biasanya mengibaratkan maksud tertentu Nah peribahasa juga merupakan ungkapan ya Yang berisi kalimat perbandingan, perumpamaan, nasihat, aturan, tingkah laku Atau prinsip hidup ya adik-adik Dan sering banget kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari Yang pertama karena nilai setitik rusak susu sebelanga Artinya padi-adik karena kesalahan yang kecil Menyebabkan segala kebaikan yang sudah kita lakukan ini Menjadi hilang ya Jadi adik-adik kita harus berhati-hati ya Dalam berbicara, dalam bertindak Sehingga apa yang baik dari kita selama ini Tidak menjadi hilang, hancur Hanya karena satu kesalahan yang mungkin juga tanpa kita sadari ya Nah berikutnya Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Artinya padi-adik sesuatu hal akan berhasil Kalau dikerjakan secara bersama-sama adik-adik ya bergotong royong Nah berikutnya, hemat pangkal kaya Rajin pangkal pandai Jadi peribahasa ini meminta kita Mengajarkan kita untuk tidak boros adik-adik ya Biasanya orang yang hemat akan menjadi kaya Dan kalau kita ingin sukses dalam studi kita Dalam pelajaran kita Nah kita harus rajin belajar adik-adik ya Nah berikutnya Kecil-kecil cabai rawit Jadi biarpun kecil Tapi kita ini berani Kita ampuh, cerdik ya Misalnya seperti itu Dan dapat diandalkan adik-adik Oke, malu bertanya Sesat di jalan Nah agar kita sukses Kita harus berani bertanya Jika kita kesulitan untuk mengerjakan sesuatu adik-adik ya Jadi jangan malu Kita bisa bertanya kepada orang tua kita Kepada kakak kita Kepada guru kita Atau kepada siapapun yang menurut kita Mereka lebih tahu Memiliki ilmu yang lebih daripada kita ya adik-adik Nah berikutnya Hari mau mati Meninggalkan belang Gajah mati Meninggalkan gading Jadi seseorang yang berjasa Tetap akan dikenang Meskipun telah meninggal Jadi kalau kita ingat Banyak sekali pahlawan yang sampai saya ini masih dikenang Misalnya ada R.A. Kartini Kemudian banyak pahlawan lainnya ya adik-adik Beri bahasa berikutnya Air beriak Tanda tak dalam Dan ini hampir sama dengan Tong kosongnya ring bunyinya Jadi Orang yang banyak berbicara Itu biasanya orang yang Ilmunya kurang ya adik-adik Dan biasanya sombong Sehingga akan lebih baik Jika kita banyak bertindak Tetapi sedikit untuk Berbicara ya adik-adik Nah Bagai air di daun talas Maksudnya apa adik-adik Selalu berubah-ubah Atau tidak tetap pendirian Nah sejak kecil Kita harus membiasakan diri Untuk teguh pada pendirian kita adik-adik ya Tetapi sejauh yang kita Pikirkan itu adalah hal yang benar ya Beri bahasa berikutnya Dimana bumi dipijak Disitu langit dijunjung Maksudnya apa Kita harus menyesuaikan diri Dengan adat istiadat Dan keadaan di tempat kita tinggal Saat itu adik-adik ya Dan ini hampir sama dengan Hidup di kandung adat Mati di kandung tanah Selama hidup Orang harus taat kepada Adat kebiasaan dalam Masyarakat Nah berikutnya Air susu dibalas air tuba Nah jangan sampai ini Perbuatan baik Yang sudah kita terima Kita balas dengan kejahatan Selanjutnya Bagai kacang lupa kulitnya Maksudnya apa adik-adik Nah setelah kita sukses Jangan kita lupakan Asal-usul kita ya Nah itu tadi adik-adik Beberapa peribahasa Yang sudah tidak asing Yang sering kita dengarkan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Kita bertemu Pada video berikutnya Adik-adik Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Salam Sampai jumpa di video berikutnya